Intro Assalamualaikum wr. wb ketemu lagi dengan properti 360 kali ini kita akan sharing gimana sih caranya melakukan pematokan di cufflink agar lurus dan presisi sikuannya juga harus tepat begitu ya, oke ikutin terus kali ini coba lihat teman teman disana ada patok merah, nah posisi patok merah ini kita akan luruskan menuju ke patok yang ada disana, hanya sayangnya ternyata di area ini masih banyak terdapat pohon pohon yang kita tidak bisa lalui oleh benang, begitu oleh karenanya kita akan gunakan patok bayangan, coba lihat teman teman, disini kita buat patok bayangan berjarak 1 meter dari patok yang utama kemudian kita dibuat di area sana, boleh lihat disana juga kita buat patok bayangan berjarak 1 meter dari patok utama barulah kita buat sebagai garis lurus kita buat benang yang memanjang sampai patok bayangan yang di sebelah sana, setelah kita buat garis pertama, yaitu garis yang memanjang kita akan buat garis yang melebar dari patok merah tadi kita juga taruh benang disana tali benang, kemudian kita tarik menuju melebar kesana dan disini diantara persimpangan ini coba lebih dekat lagi nah di persimpangan ini kita buat sikuan disini ini teman teman bisa menggunakan jidar atau penggaris siku yang kemudian kita tarik kesana sesuai ukurannya dan kita akan membuat ukuran cufflink per cufflinknya itu adalah dengan panjang 9 yang kemudian lebarnya itu 7 gitu ya dan kita akan lanjut ke patok yang depan oke disini ada patok yang sudah kita buat ini berjarak 7 meter dari patok merah tadi yang belakang nah ini sudah siku tinggal kita membuat 9 meter menuju ke arah ke sana ya oke kemudian kita juga disini buat 2 garis atau 2 benang yang sejajar tadi kita sudah buat di area yang ini kemudian kita juga buat di area yang sebelahnya nah ini kemudian kita buat patok per 9 meter ini ada patok 1 9 meter kemudian disitu ada patok lagi 9 meter kemudian ada patok lagi nah ini jarak per 9 meter kemudian dengan ini jarak dari kiri ke kanan ini sekitar 7 meter baru kita bisa membuat aturan siku tadi di masing-masing pojok agar antara garis kiri dan garis kiri dan garis kanan ini kedua-duanya beriringan memiliki lebar yang sama yang di ujung sana tadi 7 meter nah ini tadi yang kita tunjukkan ini sebagai patok bayangan dari yang utama maka berarti dari sini akan mundur 1 meter dan kita buat 1 meter di belakangnya kemudian tadi agar tetap dapat dari sana siku dari sini siku kita buat benang yang beririsan nah kita lakukan siku di sini perpotongannya ini harus siku bisa pakai penggaris siku saja setelah siku seperti ini maka covering kita dapat pastikan ini bentuknya sudah kotak dan kita tinggal bagi bagaimana lebarnya bagaimana panjangnya ini kita buat ke area sana juga seperti itu sama sehingga kita bisa buat bangunan yang presisi yaitu sikunya perseginya tepat sesuai dengan apa yang kita harapkan sekian sharing dari property 360 kali ini jangan lupa like komen dan subscribe untuk informasi lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati